Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rejeki yang bermanfaat. Amin. Terima kasih buat Sobat-Sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa terus berkembang lebih baik lagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai prediksi Indonesia melawan Filipina nanti. Indonesia saat ini berada di posisi keempat di klasemen grup A dengan total 3 poin hasil menang sekali lawan Timur Leste dan Filipina berada di posisi kedua dengan 4 poin hasil 3 laga. Jadi sudah 3 kali bermain buat Filipina dengan 4 poin. Maka ini akan menjadi laga hidup mati antara Indonesia dengan Filipina untuk maju ke semifinal. Karena kalau misalkan Filipina kalah, maka poinnya tetap di 4 dan Indonesia akan mendapat 6 poin, maka otomatis Filipina akan tergusur dari 2 besar dan tidak punya peluang untuk meningkat karena Filipina sudah habis jatah bermainnya. Dan Indonesia, kalaupun Indonesia yang kebalikannya kalah misalkan, maka poin Indonesia tetap 3, dengan sisa 1 kali bertanding melawan Myanmar, maka tidak bisa juga maju ke semifinal. Bagi Indonesia tetap harus untuk maju ke semifinal harus menang 2 laga tersisa, yaitu melawan Filipina dengan Myanmar. Dan bagi Filipina, ini harus menang juga kalau ingin tetap punya peluang untuk maju ke semifinal. Nah, mengenai prediksi laga Indonesia lawan Filipina ini seperti apa nih, Bro Ipung? Ya, setelah kemenangan Indonesia melawan Timur Leste, itu kan sepertinya memberikan harapan ya, bahwa yang kita inginkan bahwa Indonesia bisa mencetak gol untuk menutup defisit, itu akhirnya bisa terpenuhi. Artinya antara jumlah memasukkan dan kemasukan Indonesia sama 4. Nah, ini yang menarik ya, bahwa kalau kita lihat pada kemungkinan jalannya pertandingan, saya melihat bahwa pertandingan ini akan menjadi pertandingan hidup mati buat kedua timnya. Bagi Filipina, ini adalah pertandingan terakhir. Bagi Indonesia, ini adalah pertandingan untuk menghidupkan peluang. Jadi, kalau tajuknya adalah pertandingan hidup mati, yang kita harapkan adalah terjadinya jual-beli serangan. Dan kalau ini yang terjadi, saya pikir agak menguntungkan di squad Indonesia-nya ya. Karena Indonesia lebih punya materi penyerang yang lebih baik. Saya nilai sih seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya melihat ke Timur Leste kemarin, di mana kita punya pemain penyerang yang lebih banyak, tetapi tetap saja tidak malah, malah ibaratnya kemarin disebut bahwa keseimbangan tim malah jadi kacau. Gimana nih, bro? Betul. Ya, artinya gini, kan hasil dari review, atau katakanlah evaluasi pertandingan Timur Leste kemarin, itu kan menunjukkan bahwa dengan kita memasukkan jumlah penyerang yang lebih banyak dengan menimbun penyerang lebih banyak, ternyata keseimbangan tim malah menjadi masalah. Nah, tentu dari STI juga akan melihat itu sebagai sebuah evaluasi yang baik ya. Tentu yang dipentingkan adalah keseimbangan tim. Seperti apa yang dilakukan oleh STI pada laga melawan Timur Leste. Yang tadinya kita pikir bahwa akan terjadi serangan frontal, ternyata STI tetap mementingkan adalah keseimbangan tim. Dengan formasi 4-3-3. Nah, kemungkinan formasi yang akan dipakai oleh STI masih sama dengan formasi yang dilakukan pada saat melakukan pertandingan dengan Timur Leste, yaitu 4-3-3. Di kanan ada Asnawi, kemudian di tengah ada Rizky Lido dan Fahrudin, dan di kiri ada Dewangga. Dewangga ternyata lawan Timur Leste bagus sekali sebagai baik kiri ya. Kemudian di tengah, karena kita lihat pada pertandingan kemarin, itu Maklok agak underperform ya. Saya pikir nanti tetap dia juga bisa diganti oleh formasinya diganti dengan Rahmat Irianto. Kemudian ada Riki Kambuaya dan Sahlian Abimanyu. Dan saya juga suka, senang sekali ya, bahwa Sahlian Abimanyu ini bisa perform pada saat melawan Timur Leste. Karena bangunan serangan ternyata banyak melalui kreasi-kreasi yang dilakukan oleh Sahlian Abimanyu. Sementara di kanan dan kiri, dan juga sebagai striker, itu tetap formasinya. Egi, kemudian Irfan Jauhari, dan Witan Sulaiman. Dan seperti yang saya duga bahwa kemarin Egi juga bermain hanya satu babak, saya kan menduga ada persoalan dengan kebugaran. Ternyata menurut informasi Sintayong, tidak seperti itu. Jadi Egi ditarik kemarin di laga melawan Timur Leste, adalah untuk menjaga kebugarannya Egi untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang lebih krusial, melawan Filipina nanti, gitu loh. Dan pastinya keeper masih Ernando Ari ya, bro. Kemarin itu saya anggap sebagai pahlawan ya. Kalau saja dia tidak bisa menahan itu pendangan penalti, itu hasil bisa berbeda. Benar, bisa kacau malah ya posisinya di Indonesia di kelas men. Oke, itu adalah perkiraan Indonesia melawan Filipina. Tapi secara objektifnya nih, Om. Apakah Filipina memang lebih kuat dari Indonesia? Saya melihat pertandingan Filipina melawan Myanmar ya. Saya juga agak kaget, karena saya pikir tadinya Filipina solid ya. Dengan dia bisa melumat Timur Leste 4-0, kan sepertinya itu gambaran di atas perkas bahwa dia akan lebih baik dari Myanmar. Ternyata tidak, gitu loh, bro. Saya melihat ada koordinasi-koordinasi permainan di Filipina yang juga tidak lancar, gitu loh, bro. Karena apa yang dilakukan oleh Vegidaro, itu coach-nya Filipina, itu lebih menginstruksikan permainan dengan long pass. Itu satu. Apalagi mereka juga dibekali oleh pemain-pemain yang tinggi besar ya. Tinggi besar seperti contoh Bedik, itu strikernya, itu Bedik itu juga sangat ampuh dalam permainan-permainan atas ya. Heading, gitu loh. Dan ini juga harus diwaspadai Indonesia, permainan-permainan set-piece-nya Filipina. Karena kalau saya pikir, permainan di bawah, permainan di tengah, itu saya yakin Indonesia masih bisa menguasai lah. Dengan perbandingan saya melihat pada pertandingan mereka melawan Myanmar kemarin, gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalau disebutkan lebih kuat dari Indonesia, itu boleh dikatakan tidak? Tidak, saya yakin tidak. Oke, berarti Indonesia yang lebih kuat dibanding Filipina, ya? Betul. Dan Indonesia kan harus menang, nih, gitu loh. Ya, kalau harus menang, ya. Tapi kan secara objektifnya kita harus melihat juga. Nah, kira-kira untuk menghadapi permainan long pass-nya Filipina, apa yang akan dilakukan tim Indonesia? Ya, artinya gini. Sebelum pemain-pemain yang akan menguasai bola, itu seperti kemarin waktu Indonesia melawan Timor Leste, begitu ada pemain yang Timor Leste menguasai bola, selalu dikerubungin oleh pemain-pemain Indonesia. Jadi, itu menciptakan kepanikan dari pemain lawan yang menguasai bola, sehingga mereka juga akan cepat-cepat tidak mengukur lagi untuk melakukan tembakan-tembakan ke depan. Tapi dia akan memberikan umpan ke temannya yang terdekat, gitu loh. Jadi, ini yang harus diantisipasi. Jadi, sebelum mereka melakukan long pass, itu sudah harus didekati oleh pemain-pemain Indonesia. Begitu loh, bro. Oke, bro. Bisa nggak, bro, bikin pernyataan bahwa Indonesia akan menang lawan Filipina? Saya yakin ya. Dengan modal kemarin Indonesia bermain bagus, melawan Timor Leste. Moral pemain Indonesia juga sudah mulai meningkat. Ditambah lagi kemungkinan Asnawi juga sudah bisa bermain secara full. Jadi, saya pikir Indonesia akan mengalahkan Filipina. Apalagi ini adalah pertandingan yang hidup matilah, katakanlah seperti itu. Skornya gimana, bro? Saya sih nggak melihat skor ini harus banyak atau bagaimana ya. Paling tidak kita harus memelihara peluang. Katakanlah selisih gol satu aja itu sudah lebih dari cukup, saya pikir. Jadi, kita tidak lagi melihat itu. Karena tadinya saya pikir bahwa melawan Filipina itu adalah yang akan dihitung adalah nanti agregat golnya. Tapi ternyata karena Filipina kalah melawan Myanmar, justru yang menjadi titik perhatian kita adalah Myanmar nanti. Jadi, kita harus menang lawan Filipina, kemudian juga lewat melawan Myanmar juga harus menang. Oke, ada ini nggak om, pemain-pemain yang spesifik harus bermain untuk mengalahkan Filipina? Iya. Saya melihat bahwa back-back kita, seperti Fahruddin Arianto, Rizky Rido, dan Dewanga, itu kan back yang punya proporsi tubuh yang lu bagus ya. Dan ini bagus sekali untuk menghadang atau meredam permainan-permainan bola atas dari Filipina. Itu mereka harus turun. Kemudian, saya juga melihat pada diri Sahrian Abimanyu. Sahrian Abimanyu bisa memerankan sebagai pemain yang bisa menjadi otak serangan Indonesia. Saya juga melihat pada mobilitasnya Witan Sulaiman. Witan Sulaiman itu juga sangat cerdik ya dalam pengambilan posisi. Jadi, dia selalu dalam posisi yang tepat dalam mengambil umpan-umpan dari temannya. Kemudian, yang perkembangan juga menarik adalah Irfan Jauhari. Irfan Jauhari terlihat dalam pertandingan Timor Leste itu bisa memerankan perannya sebagai striker. Jadi, bahkan boleh saya bilang, saya lihat ya, ketimbang striker-striker Indonesia di IFF kemarin, Irfan Jauhari jauh lebih baik. Jadi, ada harapan juga ya dari pemain Indonesia. Ada harapan. Kalau boleh saya tahu, kira-kira kelemahannya dari Filipina itu apa ya, Bro? Kecepatan pemain Filipina. Satu, kecepatan pemain Filipina tidak ini ya, bukan-bukan tipe pemain cepat. Yang kedua, saya melihat juga pada faktor endurance, stamina. Filipina juga agak-agak payah nih dalam soal endurance ya. Dan saya lihat pada pertandingan melawan Myanmar, beberapa pemain Filipina mengalami kram. Dan ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Indonesia bisa memanfaatkan dengan permainan-permainan cepat di depan. Ada satu pemain bag-nya, bag Filipina yang tinggi besar. Tapi itu juga ternyata mudah dilewati oleh pemain-pemain Myanmar gitu loh. Artinya ini bisa dieksploitasi gitu loh oleh pemain-pemain Indonesia dengan yang punya tubuh lebih luas ya. Dan punya manuver-manuver cepat. Itu bisa dimanfaatkan, Bro. Iya, benar sih. Kalau kita lihat dari jadwalnya bermain Filipina, memang dari awal sampai sekarang Filipina ini belum pernah istirahat. Lalu main terus ya. Beda dengan Indonesia yang kemarin sempat istirahat. Kemudian besok juga melawan Filipina juga jedanya kan biasanya dua hari. Besok ada tiga hari. Artinya juga Filipina dapat istirahat tiga hari ya. Ini cukup bagus tetapi karena dia sudah melakoni tiga pertandingan sebelumnya, itu tentu akan lebih berat ya. Melahkan lah ibaratnya dibanding dengan Indonesia yang lebih banyak istirahat. Oke Sobat Bola Indonesia, itulah tadi obrolan kita mengenai prediksi Indonesia melawan Filipina nanti, tanggal 13. dan menurut Sobat sendiri seperti apa, apakah benar bakalan seru, akan terjadi jual beli gol, akan saling menyerang, dan apakah Indonesia akan berhasil memenangkan laga ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, Bero Ipung, sekian dulu ya. Kita obrolannya, kita lanjut di video yang akan datang. Sobat semua, ikuti video yang akan datang. Kita ketemu lagi, bye. Bye.